Intro Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan peluncuran tim tersebut menjadi langkah nyata dari program penjagaan COVID-19 dari dupaya menekan penyebaran COVID-19. Fadil Imran menegaskan pihaknya akan bergerak di lapangan sebelum kesehatan. Selain itu, Fadil Imran mengatakan tim ini nantinya akan bertambah. Lebih lanjut, Fadil Imran mengatakan tim COVID-19 Hunter ini akan disebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tim ini diisi oleh personel TNI Polri dan unsur dari pemerintahan seperti Satpol PP hingga tim kesehatan. Tim ini juga dilengkapi dengan alat pelindung diri yang digunakan oleh tim kesehatan. Ada pula hotline dengan nomor 0812 1212 8891. Berlaku umum di ruang publik, siapa yang melanggar protokol kesehatan di ruang publik, kita akan lakukan penegakan hukum. Yang kedua, tim ini juga COVID-19 Hunter akan mencari. Karena langkah kita berbasis data, mereka akan mencari yang positif. Ya, dari hasil tracing dan testing mereka positif, tapi namun mereka masih berkeliaran. Maka tim ini akan mencari mereka dan menjemput mereka. Karena sejatinya mereka ini adalah orang yang berbahaya. Potensial menyebabkan terjadinya kematian, namun tetap berkeliaran di jenang masyarakat. Tim ini akan mencari, menjemput, lalu kemudian akan dibawa polisma atlet atau rumah sakit perunjukan COVID-19. Jadi ini untuk semuanya, bukan hanya kasus-kasus yang sedang disini sekarang. Dari Jakarta, Nanang dan Hilmi, Triberata TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!